Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yusuf Saya praktisi di Optik Omega Seperti biasa saya mau berbagi info-info menarik seputar Optik Nah teman-teman soal titik semua Di video kali ini saya mau membahas masalah lensa nih teman-teman Nah teman-teman semua Kenapa di video kali ini saya membahas lensa Karena banyak banget nih teman-teman semua Yang menggunakan cacamata Itu bertanya-tanya Kenapa si lensa itu ada yang murah Ada yang harganya sedang Dan ada harganya yang mahal Nah teman-teman soal titik semua Di video kali ini saya mau membahas nih beberapa poin Yang menyebabkan lensa itu ada yang murah Ada yang sedang dan ada yang mahal ya teman-teman Semat terus video ini Jangan di skip teman-teman Poin pertama yang bisa membuat harga lensa itu mahal atau tidak Yaitu dari resep cacamatanya itu sendiri teman-teman Karena resep itu ada yang monofocus atau mitocus Apa itu resep monofocus? Resep monofocus itu lensanya bisa digunakan hanya untuk satu fokus saja Contohnya untuk melihat jauh saja Atau untuk melihat baca saja teman-teman Untuk resep bifocus itu bisa dibuatkan Kecamata yang bisa digunakan untuk melihat jauh dan melihat dekat Ada juga yang bisa digunakan atau dibuat kacamata untuk melihat medium dan dekat Dan bisa juga dibuat kacamata untuk melihat jauh, melihat medium dan dekat teman-teman Nah seperti itu ya teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman resepnya hanya digunakan untuk melihat jauh saja bahan lensa itu sendiri itu berpengaruh untuk mengurah mahalnya lensa karena bahan lensa itu ada beberapa jenis contohnya ada bahan CR ada MR8, ada polikarbonat, ada tri-fake atau high index teman-teman semakin tinggi indeks, semakin tipis lensa yang dihasilkan maka harganya juga itu semakin mahal teman-teman bahan lensa tadi juga ya teman-teman itu ada kaitannya untuk pemasangan kacamata jadi kalau misalkan teman-teman pakai link yang full frame itu masih bisa pakai bahan lensa yang CR dan bahan CR itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk frame nilor ataupun frame linkless yang dibor teman-teman kalau untuk frame nilor itu masih bisa terpasang cuma ketika jatuh itu lebih rentan pecah kalau untuk creamless itu sangat tidak disarankan karena bahan CR ini sudah pecah teman-teman, nah untuk bahan yang cocok untuk frame nilor ataupun linkless itu seperti tadi polikarbonat, tri-fake atau MR8 atau high index tadi ya teman-teman itu cocok untuk frame itu poin ketiga yang mempengaruhi ini mahal murahnya lensa itu yaitu coating atau lapisan lensa teman-teman lapisan lensa atau coating itu ada yang upi saja ada yang anti radiasi atau ada fotokromi atau gabungan dari upi radiasi dan fotokromi tadi teman-teman semakin banyak coatingnya, semakin banyak fiturnya maka lensa juga semakin mahal semakin banyak lapisan coatingnya semakin banyak juga manfaat yang kita dapatkan untuk mata kita maka harganya juga itu membuat semakin mahal dan bukan hanya itu aja teman-teman semua wajib tahu bahwa lensa itu ada lapisan anti-debu, lapisan anti-minyak, lapisan anti-air, lapisan tangan goreng semakin banyak lapisannya maka itu membuat lensa semakin mahal teman-teman dan untuk poin berikutnya yang membuat lensa itu bisa murah, bisa sedang dan mahal yaitu desain lensanya teman-teman desain lensa itu ada spherical, lensanya itu lebih melampung, lebih cekung dan ada juga yang asperic, lensanya itu lebih flat dan ada juga yang double asperic lensanya, double flat ya, depan belakang flat teman-teman desain di sini teman-teman berfungsi untuk menyesuaikan lensa dengan bingai kacamata yang kita beli yang kita gunakan nanti teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman memilih bingai yang sporty misalnya untuk yang cowok yang beli frame sporty itu biasanya relatif lensanya itu melampung maka itu butuh lensa yang spherical dan apabila teman-teman beli kacamata kooptik dan dapatnya itu frame yang flat bentuknya yang flat kayak gitu ya teman-teman maka itu lensanya tidak bisa dipasangkan dengan lensa spherical karena dia melampung, jadi harus dengan lensa yang flat juga jadi sesuai dengan bingkanya teman-teman dan untuk lensa asperic di sini itu pasti lebih mahal dibanding lensa yang spherical dan lensa yang double asperic itu juga lebih mahal dibanding lensa yang asperic kenapa juga nih lensa asperic dan double asperic ini harganya lebih mahal karena lensa ini tersedia biasanya untuk ukuran-ukuran tinggi selain ukurannya tersedia ukuran tinggi dia menghasilkan lensa yang lebih tipis dan ringan juga teman-teman dan untuk poin terakhir yang membuat lensa itu mahal yaitu dari teknologi pembuatan lensa itu sendiri teman-teman jadi semakin bagus teknologinya maka semakin banyak fitur yang bisa diaplikasikan pada lensa yang mana lensa itu digunakan yang manfaatnya bisa kita rasakan sebagai pengguna pecah mata teman-teman itulah kenapa lensa bisa ada yang mahal nah sahabat itu semua itulah beberapa Point yang menyebabkan kenapa lensa itu ada yang murah ada yang sedang dan ada yang mahal jadi semakin bagus bahan lensa Lensanya semakin mahal semakin bagus lapisannya, semakin banyak lapisannya lensanya juga semakin mahal semakin bagus desain lensanya, harganya juga semakin mahal dan semakin bagus teknologi pembuatannya, juga semakin lensa itu mahal teman-teman Oke teman-teman, sahabat itu semua, terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa share video ini Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa follow sosial media kami ini Instagram dan Youtube Optikkemudian.optik Terima kasih